Kembali di Fakta Terkini, terungkap bagaimana pelaku merancang pemerkosaan yang berujung pembunuhan terhadap Kaila Rizky Andini. Kejahatan lain juga terungkap bahwa Argian Arbirama juga sempat dilaporkan ke Polres Metro Depok terkait kasus pencabulan anak di bawah umur dan pemerkosaan terhadap dua orang berbeda. Diadap, perilaku Argian Arbirama merampok memperkosa hingga menghilangkan nyawa korban Kaila Rizky Andini, mahasiswa yang masih berusia 20 tahun. Diketahui jika Kaila mengenal pelaku sudah 4 bulan terakhir lewat media sosial dan pertemuan pertama mereka terjadi pada 2 minggu lalu. Bugs seperti mengantarkan nyawa, 18 Januari lalu, Argian mengundang Kaila untuk ngopi bareng. Korban pun datang dan dipersilakan masuk ke rumah kontrakan oleh pelaku. Sesaat setelah korban masuk, niat jahat pelaku dimulai. Pelaku langsung menarik tangan korban untuk diajak ke kamar. Namun korban menolak. Pelaku memaksa sambil menarik korban, korban langsung berontak dan teriak. Karena korban memberontak dan teriak, maka pelaku langsung mencegik korban dan mendorong di arah tempat tidur. Karena korban berteriak-teriak terus, maka pelaku kemudian mencegik korban sampai dengan lemas. Setelah itu pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban. Tak hanya memperkuasa korban, pelaku juga sempat mengambil barang berharga korban sebelum akhirnya melarikan diri. Sebelum pelaku kabur, di mana pelaku sempat mengambil barang-barang korban seperti handphone, dompet. Dan setelah itu kabur meninggalkan korban. Ternyata, tanggal 3 dan 4 Januari lalu, Argian juga sempat dilaporkan ke Polres Metro Depok terkait kasus pencabulan anak di bawah umur dan pemerkosaan terhadap dua orang berbeda. Selain kasus yang kemarin kejadian pembunuhan, didapati dua kasus laporan polisi di mana pelaku ini adalah sebagai, diduga sebagai tersangkanya. Ya ini terkait dengan masalah percabulan dan pemerkosaan. Argian Arbirama, hadir dalam rekonstruksi yang digelar penyidik Polda Metro Jaya. Argian direncanakan akan menjalani sekitar 25 adegan. Mulai dari menghubungi korban, hingga ibu tersangka atau pelapor menemukan korban terkapar di atas kasus. Ada beberapa adegan yang kembali diingat oleh pelaku. Untuk motif dan yang terbentuk saat rekonstruksi yaitu pelaku pada malah ingin berhubungan dengan korban. Kemudian pada saat mengajak korban masuk ke rumah kontrakannya, korban melawan dengan berteriak sehingga pelaku mencekik korban hingga lemas. Kasus ini sendiri terungkap setelah ibu bunda Argian menerima pesan singkat mengejutkan dari anaknya. Jika Argian mengakui ada jasad perempuan di salah satu kamar kontrakan. Dia juga mengaku telah mencekik perempuan itu dengan tali hingga meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.